Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Agung QHJ nah di video kali ini kita akan coba untuk mengecek email kita ya kali ini ada dua cara yang pertama menggunakan kode dial yang kedua tidak menggunakan kode dial hanya kita buka di pengaturan Samsung saja nah untuk yang ketiga kita disini akan mengecek ya mengecek apakah email kita terdaftar di command parent atau tidak Nah untuk cara pertamanya yaitu mengecek dengan kode dial kita masuk ke menu telepon dulu seperti ini kemudian kita klik kode dialnya bintang pagar 06 dan ditutup kembali dengan pagar otomatis email kita akan langsung muncul di HP kita email email1 email2 dan pin satunya nah seperti ini ini ada email1 email2 dan SN ya kode ini ya kemudian kita oke itu cara yang pertama untuk mengecek email dengan email dengan kode dial Nah untuk cara mengecek email tanpa kode dialnya disini ada ada fiturnya dari Samsung ya untuk mengecek email kita masuk ke menu pengaturan dahulu kemudian kita masuk ke tentang ponsel seperti ini paling bawah ya kemudian kita akan menemukan email disini email slot 1 email slot 2 dan ada nomor serialnya sama ya sama seperti tadi Hai kemudian kita salin salah satunya Hai nah disalin kalian tekan saja kalian salin kemudian kita masuk ke Google Chrome untuk mengecek ke di Kemenperin ya untuk mengecek di web Kemenperin seperti ini kalian boleh mengikuti alamat disini email.kemenperin.go.id bisa kemudian cara yang kedua bisa kalian eh klik saja cek email disini kemudian kalian search dan disini ada websitenya kemudian di atas tombol search ini ada kolom untuk kalian menempel email kalian kalian tempel kemudian kalian masukkan apakah email kalian terdaftar di Kemenperin atau tidak kita masuk nah disini ada keterangannya ya email terdaftar di database Kemenperin Oke cukup sekian dari saya itulah cara mengecek cara mengetahui email kita dengan kode dial dan tanpa kode dial sekaligus kita cek di Kemenperinnya apakah email kita terdaftar atau tidak cukup sekian dari saya untuk kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe karena subscribe itu gratis menguntungkan bagi orang lain dan tidak merugikan untuk diri kita sendiri cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh